AC Ekonavie Inverter with Nano-ICI, smarter, healthier. Panasonic Ideas for Life. Sanda Plafon, kevasi terbaru Plafon dan D-Ding Pekisi, yang merup dan modern, jahat air, anti-rayal, ringan dan hemat rangka, serta kodoha dibersihkan. Dulu saya selalu berbasalah dengan Plafon, tapi kini tidak lagi karena ada suka Plafon. Pila Pili, Plafon, Pili, Sanda Plafon, konsulta Plafon. Pila Pili, Plafon, Sanda Plafon, konsulta Plafon. Sanda Plafon, live up your life. Hey girl, I'm waiting on you, I'm waiting on you, come on and let me shoot you out. And have a celebration, a celebration, it goes down and down. Saat penuhi komalangkah, aku, ini nomba itu, kita main elektrolis dan rasa uniknya, batu semangat oke lagi. Langsung, batu semangat oke lagi. Kekuatan dan semangat, bantang menyerah. Untuk kejadian terbaik, tahan dalam segala cuaca. Dibuat dengan teknologi tinggi, kerja keras, bantang menyerah. Terus, pahlinya put. Ayo, pahlinya, abis. Aku bantu angkat ya. Tidak perlu, karena kita sekarang memakai Cleo kemasan galon baru. Kemasan baru Cleo dengan handle yang pertama di Indonesia. Untuk memudahkan mengatakan, isi tetap 19 liter. Bahan galon free BPA, tanpa bahan kuat. Sehingga kemampuan galon, sehingga kemampuan bersih. Pendidikan adalah kunci kemajuan. ARB Abu Rizal Bakri bertekad untuk mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga lulus SMA. Semua anak Indonesia harus sanggup menimpa ilmu, tanpa terhambat masalah ekonomi. Anak-anak yang pandai dan berakhlak mulia. Adalah pemilih masyarakat. Dengan keberhasilan anak-anak Indonesia dalam berbagai olimpiade internasional bidang ilmu musika. Serta perkembangan terakhir. Di mana kaum bermajak kita di berbagai kota. Memperlihatkan kemampuan rekayasa yang kreatif. Maka sebetulnya, potensi manusia Indonesia bisa diandalkan. Maju terus anak Indonesia. Jangan pernah putus asa. Dan tukar cita-citanya. Setelah itu, ARB Abu Rizal Bakri. Rakyat Sejahtera Bangsa Maju. Tetapi yang dihadapi oleh PKS hari ini adalah semua konspirasi besar. Yang bertujuan ingin menghancurkan partai. PKS hari ini adalah semua konspirasi besar. Hilmi Aminuddin mengumumkan pergantian jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Berlampang Bulan Sabit, Kembar, dan Pagi ini. Selain menunjuk Anis Mata, Dewan Pimpinan Tinggi PKS juga menunjuk Taufik Ridu. Sebagai sekjen PKS menggantikan Anis Mata. Empat, untuk melanjutkan periodisasi ke pengurusan Dewan Pemurus Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Tinggi Pusat menetapkan Saudara Muhammad Anis Mata. Yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal untuk menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Lima, untuk menggantikan Saudara Muhammad Anis Mata pada jabatan Sekretaris Jenderal. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Dewan Pimpinan Tinggi Pusat menetapkan Saudara Muhammad Taufik Ridu yang sebelumnya menjabat Ketua DPP Bidang Generasi Muda dan Profesi untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pergantian ini harus dilakukan oleh rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai, penyusul pengunduran diri Lutfi Hasan Ishak. Sebagai Presiden PKS setelah didetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagaimana ucapan pertama yang kita ucapan begitu kita selesai melakukan? Ya, itu dia ada cuplikan pidato Pak Anis kemarin ya ketika akhirnya ditahbiskan begitu menjadi Presiden PKS begitu Pak ya. Sepertinya sih kalau kita melihat dari gesturnya itu sudah sangat siap begitu bersemangatnya. Begitu juga Anda mungkin sebagai sekjen yang baru. Tapi sebenarnya ada beban yang cukup berat Pak ya ketika hari ini mulai menjabat sebagai sekjen PKS yang baru. Adakah beban yang begitu berat Anda rasakan? Ya kalau beban memang sangat-sangat berat. Apalagi dalam situasi kondisi PKS saat ini. Kalau orang lagi tinju kita lagi di... Mungkin lah. Hampir kau ya Pak ya? Hampir kau. Mungkin saat ini bertahan. Iya Pak, kalau kita lihat sebelumnya tapi saya ucapkan selamat dulu ini buat Pak Taufik Rido kan pagi ini setelah dilantik selamat dan juga tantangannya semakin besar ya Pak ya. Tantangannya semakin besar. Kalau Anda melihat Pak Anis Mata sebagai pembawa gerbong baru PKS ini mampukah membawa kesulitan di tubuh PKS sendiri? Ya saya pikir saya pertama secara pribadi saya memiliki satu keyakinan. Dan kedua, kemarin saya coba dengan jajaran DPP-PKS juga memiliki semangat yang sama. Karena mungkin keberhasilan nggak bisa secara sendiri ya. Anis Mata secara sendiri, seorang juga secara individu. Tapi ini juga harus didukung oleh jajaran yang lain. Dan coba observasi ke bawah beberapa sampel kita ambil. Di bawah juga dukungannya sama luar biasa. Yang penting oleh sebuah itu, peserta Anis kemarin juga mengatakan. Kata kuncinya adalah kita bareng-bareng bersama untuk menyelesaikan apa yang sedang berjadis sekarang. Tapi jelas sekali itu dipidato Anis Mata bahwa ada konspirasi besar. Merasa pemberantasan korupsi di Indonesia ini tirani. Nah, itu ada investigasinya, Pak. Apa yang berdasarkan itu? Mungkin begini, kita harus melihat bahwa pertama, kita sama sekali tidak anti terhadap KPK. Kita mendukung proses pemberantasan korupsi di negeri ini dengan KPK-nya. Nah, tetapi yang harus dibedakan adalah bahwa ketika melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!